Kitab Imamat, Pasal 6 Kurban penghapus salah untuk dosa-dosa lainnya Tuhan memberikan perintah ini kepada Musa Mungkin engkau berdosa terhadap Tuhan dengan melakukan salah satu dari dosa ini Engkau mungkin berdosta tentang yang telah terjadi terhadap sesuatu yang kau pelihara untuk orang lain Atau engkau berdosta tentang modal yang telah kau terima Atau engkau telah mencuri sesuatu Atau engkau menipu seseorang Engkau menemukan barang yang hilang, kemudian engkau berdosta tentang itu Engkau berjanji untuk melakukan sesuatu dan kemudian tidak melakukannya Engkau melakukan beberapa kejahatan Jika engkau melakukan salah satu dari hal-hal itu, engkau dinyatakan bersalah Kembalikanlah yang kau curi atau yang kau peroleh dengan menipu Atau apa saja pun yang kau ambil yang diminta orang lain untuk kau simpan Atau apapun yang kau temukan dan berdosta atasnya Atau hal-hal lain yang engkau berjanji palsu Bayarlah sepenuhnya Tambahkan seperlima dari harganya sebagai denda dan berikanlah itu kepada pemilik yang sebenarnya Bawalah juga domba jantan kepada Tuhan yang tidak bercacat Atau seharga yang sama dengan perak kepada imam Kemudian imam pergi kepada Tuhan yang membuat engkau bersih Dan Allah mengampunimu atas kesalahan apapun yang telah kau lakukan Kurban Bakaran Tuhan berkata kepada Musa Berikanlah perintah ini kepada Harun dan anak-anaknya Inilah peraturan tentang kurban bakaran Kurban bakaran berada di atas perapian mesbah sepanjang malam sampai pagi Api mesbah dijaga tetap menyala di atas mesbah Imam mengenakan pakaian denanya Ia mengenakan pakaian dalamnya yang terbuat dari lenan Dia memindahkan abu pembakaran kurban bakaran di atas mesbah Ia menempatkannya di samping mesbah Kemudian imam menanggalkan pakaiannya dan mengenakan yang lain Lalu membawa abu itu ke tempat tertentu di luar perkemahan Api di atas mesbah tetap menyala Tidak boleh padam Para imam membakar kayu setiap pagi Mereka menaruh kayu ke atas mesbah Mereka membakar lemak dari kurban persekutuan Api dipelihara tetap menyala di atas mesbah Api itu tidak boleh padam Inilah peraturan tentang kurban sajian Anak-anak Harun akan mempersembahkan kurban sajian di hadapan Tuhan di depan mesbah Imam mengambil segenggam tepung halus dan minyak dari kurban sajian Minyak dan kemenyan ada di dalam kurban sajian Imam membakar kurban sajian di atas mesbah Itulah menjadi persembahan peringatan yang harum kepada Tuhan Harun dan anak-anaknya memakai sisa gandum Untuk membuat roti yang tidak beragi Dimakan di tempat yang kudus Di halaman sekitar kemah pertemuan Aku telah memberikan bagian dari kurban sajian Sebagai milik imam-imam dari yang dipersembahkan kepada aku Kurban itu sangat kudus Sama seperti kurban penghapus dosa dan penghapus salah Tidak dibakar bersama ragi Setiap anak laki-laki dari keturunan Harun Boleh makan dari pemberian untuk Tuhan Itulah peraturan turun-temurun selamanya Apapun yang menyentuh persembahan itu Menjadi suci Kurban sajian para imam Tuhan berkata kepada Musa Inilah persembahan yang dipersembahkan oleh Harun Dan anak-anaknya kepada Tuhan Ketika Harun diurapi menjadi imam agung Mereka membawa 2,2 liter tepung halus Untuk kurban sajian Dan dipersembahkan pada waktu kurban harian Setengah daripadanya pada pagi hari Dan setengah lagi pada waktu sore Tepung halus dicampur dengan minyak Dan dibuat di atas wajan ceper Apabila sudah masak Dibawalah ke dalam Dipotong-potong Dan dipersembahkan Dan dipersembahkan sebagai pemberian yang harum bagi Tuhan Kemudian hari Bila keturunan Harun menempati Tempat Harun selaku imam yang diurapi Mereka membuat kurban sajian kepada Tuhan Peraturan itu berlaku selamanya Kurban sajian dibakar semuanya untuk Tuhan Setiap kurban sajian dari imam dibakar semuanya Kurban itu tidak boleh dimakan Kurban penghapus dosa Tuhan berkata kepada Musa Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya Inilah peraturan tentang kurban penghapus dosa Kurban penghapus dosa disembelih di tempat penyembelihan kurban bakaran dihadapan Tuhan Itu sangat kudus Imam yang mempersembahkan kurban penghapus dosa Harus memakannya Dimakan di tempat yang kudus Di halaman sekitar kemah pertemuan Dengan menyentuh daging dari kurban penghapus dosa itu Membuat orang atau benda menjadi kudus Jika ada dari darah yang dipercikkan Kena kepada pakaian siapa saja Maka pakaian itu dicuci di suatu tempat yang kudus Jika kurban penghapus dosa dimasak di dalam periuk tanah Periuk itu dipecahkan Jika kurban penghapus dosa dimasak di dalam periuk kuningan Periuk itu dicuci Dan disikat dalam air Setiap orang laki-laki di dalam keluarga imam Dapat memakan kurban penghapus dosa itu Persembahan itu sangat kudus Jika darah dari kurban penghapus dosa Telah dibawa ke dalam kemah pertemuan Dan dipergunakan di tempat yang kudus Untuk membersihkan orang Kurban penghapus dosa itu tidak boleh dimakan Semuanya harus dibakar Terima kasih telah menonton!